Intro Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Oke guys, jadi di video kali ini Gue pengen reaction lagi nih Beberapa video klip sama couple gue waktu jaman dulu di Genta Dan gue pengen tau nih, maksudnya pendapat kalian Menurut kalian tuh gue paling romantis Kalau lagi couple-an sama siapa, lagi video klip sama siapa nih Jadi gue dari tadi tuh nyari-nyari, mikir Terus ada beberapa juga dari DM Instagram Yang pengen dinyanyiin lagu apa Jadi gue ada 4 nih Jadi ada 4 couple gue dulu Ada di judul Tiara, sama Eva, sama Alenta Terus di judul Andini, sama si Imel Sama yang terakhir, sama Pepeng Panty itu di judul Aladin aja nih Kita cek dari siapa dulu nih ya Oke, nih Pertama, judul sama si Imel dulu ya Judulnya Cinta Abadi Ini jadi ada request juga dari salah satu DM Katanya paling suka Kalau Kak Arief Couple sama Imel nyanyi lagu ini Kita cek ya Di play Oh, ini lokasinya di Kota wisata kayaknya dulu ya Oke, Arief Imel Judul Cinta Abadi Penyanyi Rayan dan Halisa Jadi ini Di judul Andini kayaknya deh Waktu gue sama Imel lagi couple Duhai kekasihku Duhai pujaanku Hanya dirimu yang ku cinta Hanyalah dirimu yang ku sayang Duhai kekasihku Nikolasi Imel Zaman dulu ciri khas banget dia Anting disini nih di hidung Tau sekarang masih ada gak sih? Antingnya sih gendut tuh Duhai pujaanku Hanyalah dirimu yang ku cinta Hanyalah dirimu yang ku sayang Oke, pepuk kapan Gue tuh suka ketawa-ketawa sendiri Kalo klip sama si Imel Nanti lanjutin Ini kapal gila di belakang bisa continuity terus Dari tadi lewat Masih ada gak deh Sekarang kapal ya Hanyalah dirimu yang ku sayang Hanyalah dirimu yang ku sayang Hanyalah dirimu yang ku sayang Yang re-emel nih Ini emang kapal gue dulu waktu emang email cuman sekali kalo gak salah deh Gue kapal sama email di judul Andini ini Di beberapa judul lain tuh kayak bukan kapal Apa ya Yang dulu awal-awal gue main genta tuh kalo gak salah si Imel sama Afdal deh Terus gue kayak yang cinta pelapis keduanya pelariannya si gendut doang kurang ajar Jangan deket-deket Mulut bau Hanyalah dirimu yang ku sayang Tidak ada Tuhan Dunia jadi indah Bila bersamamu Semoga cinta kita abadi Hanyalah dirimu mau sehidup semakin Duhai kekasih Hmm ini udah mau habis klipnya Lanjut lagi deh Duhai pujaanku Hanyalah dirimu yang ku cinta Hanyalah dirimu yang ku sayang Gimana nih guys menurut kalian? Gue sama email nih ya Diterhatikan baik-baik Oke Habis Nah Ini lanjut sama Alenta ya Arif dan Alenta KSH Wih gila kok udah Sarjana hukuma aja Judulnya sebatas sayang Penyanyi Ryan Halisa juga udah pasti Sungguh ku cinta padamu Kekasih ku cinta kamu Oke Jadi lagu si sebatas sayang ini Salah satu requestan juga kalo gak salah nih Oh bukan request apa ya Gue pas DM ada namanya nih Roni Rahadi Katanya judul sebatas sayang ini cuman gue sama Alenta yang nyanyiin Emang iya ya? Eh gue sih gak tau lupa juga Gue sih gak tau lupa juga Sedalam Sedalam Laut India Maafkan diriku Oh sayang Hanyalah Sebatas sayang Oh Kok Sebenernya kayaknya Gue sama si Alenta ini gak terlalu mesra Soalnya gini di judul Tiara ini Gue kan sebenernya couplenya sama si Eva kan Sama si Tiara nya Alenta tuh kalo gak salah adek angkat apa siapa ya Coba kalian nih yang inget guys Ntar Tulis di kolom Nah ini kayaknya sama si Alenta udah mulai mesra nih gue nih Jadi emang kalo di Tiara Pasti kan ada cinta segitiga terus kan Nah gue tuh sama Alenta sama Eva Dibolak balik aja ceritanya Cinta padamu Kekasih ku cinta kamu Menyayang Ini Kalo lokasi Video klip udah pasti diancol lah ya 90% video klip sih gue diancol pasti Di dirimu Sedalam Lauti Maafkan diriku Oh sayang Hanyalah Sebatas Sayang Oh sayang Saang Tak pernah Tak pernah tak pernah I curang Jadi Jadi Tadi Kalo kalian lihat Langit nya bagus ya yang segmen sebelumnya pas sama Lenta ini itu namanya kalau di syuting magic hour, jadi magic hour tuh kayak perantara antara sore mau ke malem jadi kayak langitnya blueish gitu warnanya jadi bagus diliatnya kan jadi nyebrang jadi sampe malem gue syuting video klipnya mungkin sudah nasibku tak patut untuk dicinta biarlah cinta terhalang asalkan saling menyayang karena cinta yang suci tak harus kita mikir biarlah cinta terhalang asalkan saling menyayang eh ini udah mau habis deh 12 detik lagi cinta yang suci tak harus kita mikir oke jadi ini sama Lenta kalian ingat-ingat lagi ya sekarang gue cari yang sama si Eva ya sama Tiara oke guys udah ketemu jadi ternyata gak ada di laptop nih gue belum save di laptop ada di handphone kita play ya yang sama Eva asal kamu tetap sayang aku ini jadi masih di judul yang sama ya Tiara sama Lenta sama Eva tersenyumlah tersenyumlah duhai kekasih oh tersenyumlah hai sayangku hanya dirimu bahagia karena cinta penyanyi Rayyan dan Harissa film Tiara episode 14 jadi tiara ini waktu jaman dulu namanya apa ya series series tuh waktu itu waktu itu belum ada stripping kayaknya deh jadi tayangnya seminggu sekali Tiara itu terus kemarin ketemu sama Eva cerita-cerita ternyata Tiara tuh justru banyak dikenal orang pas di rerun lagi setelah beberapa tahun kemudian dibikin stripping gue juga gak tau kata si Eva sih gitu tersenyumlah aku aku bahagia karena cintamu kasih aku bahagia karena cinta bersambut mesra Nih ya jadi kalian kalo merhatiin ini lokasinya setnya tuh sama di jembatan kota wisata sama yang kayak tadi gue pertama video sama email cinta abadi itu setnya sama disini juga di kota wisata jembatan ini cuma kemarin ngobrol sama Erin katanya udah gak ada karena cinta karena cinta bersambut mesra nuh perhatiin ya sama Eva mesra nya kayak gini ntar kalian bandingin di akhir di antara keempat couple gue ini yang paling mesra sama siapa mesra sama siapa gila ya ini dari tadi video clip tuh kalo kalian liat enak gitu ya shootingnya padahal lama banget guys kalian liat tadi yang alenta gue dari sore sampai magic hour sampai malem ini sama gue kan tadi awalnya nih sama Eva dari siang sore lihat dong sekarang udah sampai nyeberang ke malem tersenyumlah dohai kekasi oh tersenyumlah ay sayangku dohai kekasihku tersayang balemlah aku aku bahagia karena cintamu Jadi si video klip gue sama Eva ini Katanya ada juga Gue sempet baca tuh DM Ini judul Eh judul klip ini Yang nyanyiin katanya gue sama Eva doang Kalau gak salah deh Banyak yang nyari Oke Habis ya Jadi Itu couple gue di Tiara tadi ya Sama Alenta sama Eva Tadi yang pertama sama email Nah terakhir nih sama Pepeng Sama Pepeng lagu apa ya Ini aja nih sama Pepeng Dokumentasi Pentino Raviani dan Arif Rahman Hanya kamu Penyanyi Harisah dan Raya Oh Ini di judul Aladin nih Hanyalah kamu Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Hanyalah kamu Tujuan hati Jadi ini emang karena judul Aladin Pakaiannya kayak si Pepeng gini Liat agak heboh kan Karena disesuaiin kayak Putri Yasmin Seolah-olah gitu Dan gue sebagai Aladin Pakeinnya kayak Aladin Paling gampang ngakalinnya waktu itu adalah Pak produser itu Pak Budi Nyuruh gue pake kayak baju Ves gitu Ves dan kemeja Kau yang ku cinta Hati bertanya Siapa dirimu Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Hanyalah kamu Tujuan hati Kau yang ku cinta Hati bertanya Siapa dirimu Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Hanyalah kamu Kalian ingat-ingat nih ya Ini sama Pepeng Mesra-nya kayak gini Datanglah kasih Walau sekejap Penobat rindu Tak tertahan Mengapa kita Harus bercinta Dalam hayalan Oh semata Jadi di Gue berkali-kali Selalu bilang Video klip itu Gak gampang bikinnya Selain waktunya Yang panjang Terus Baju tuh liat dong Di setiap Kayak adegan tuh Ganti-ganti Palingnya tuh Minimal 2-3 baju Selama 1 video klip Kalian perhatiin Pasti deh Gak mungkin tuh Dari awal video klip Sampai akhir video klip Bajunya itu doang Jarang banget Kecuali Emang video klipnya Continuity Continuity tuh Maksudnya Kayak misalkan Gue abis diusir Terus gue sedih Nyanyi lagu sedih Terus Setelah selesai lagu Gue langsung Ada muka gue lagi Continuity Misalkan lagi di Warung Karena itu nyambung kan Dari sebelum lagu Di lagu Sampai selesai lagu Gue pake baju itu Nah tapi kan Biasanya video klip tuh Kayak Nge-flashback Kita kan Kayak Ini kayak Angan-angan kita Kayak Mesra-mesraan Sama pasangannya Tuh di video klip ini Ceritanya Jadi pasti Bajunya bebas Bisa ganti-ganti Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Hanyalah kamu Tujuan hati Kau yang ku cinta Hati bertanya Siapa dirimu Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Hanyalah kamu Ini syutingnya dimana ya? Kayaknya di Cibodas Ini bukan Ancol nih Jadi Yang pertama Sama email kan Di kota wisata Yang kedua Sama Alenta Di Ancol Yang ketiga Di kota wisata lagi Sama si Eva Ini kayaknya Cibodas Jadi gue tuh Biasanya syuting Emang Di Empat lokasi itu Kayak deh Kota wisata Cibodas Terus paling seringnya Di Ancol gitu Datanglah kasih Walau hanya sekejap Pengobat rindu Yang tiada tertahan Datanglah kasih Walau sekejap Pengobat rindu Tak tertahan Mengapa kita Harus bercinta Dalam hayalan Semata Dalam hatiku Hanyalah kamu Dalam mimpiku Oh udah mau habis nih Sisa Hanyalah kamu Tujuan hati Kau yang ku cinta Hati bertanya Siapa dirimu Semoga mimpi Menjadi nyata Semoga cinta Jadi nyata Oke abis Oke guys Jadi Itu Empat klip Dari Empat couple Menurut kalian nih Gue lebih Cocok Lebih mesra Lebih serasi Sama yang mana Kalo dari gue Kayaknya oke semua Sebenernya gue sih Gak mau disalahin Ya Gue tunggu jawaban Kalian aja Jadi itu udah gue jelasin Tadi ya Kalo video klip Genta Bikinnya gak gampang Makan waktu Bisa tuh Seharian juga Sebenernya Dari siang Sampai malem Padahal kan Tau sendiri Klip cuman Tiga sampai Empat menit doang Jadi kemarin Juga ngobrol Sama si Ferry Sama Erin Emang Genta tuh Kayaknya Udah gak mungkin Dibikin lagi Di masa sekarang ini Pertama Kata Ferry Dari Budget produksi Ferry Bikin jodoh wasiat Bapak Satu hari Satu episode Kayak stripping Kalian liat Genta Ini bikin Satu Ini kan gue Weekly ya Seri Setiara Berarti syutingnya tuh Kisaran lima hari Bayangin aja Budget satu hari Mau budget lima hari Syuting Jauh banget Bedanya guys Jadi udah gak mungkin gitu Kalau lo mau bikin Format genta Di masa sekarang Ya gak mungkin Karena Tadi di budget Kedua waktu Udah gak masuk semuanya Jadi emang Biarlah Genta Buwana itu Menjadi Kenangan Menjadi legenda Menjadi masa lalu Ya kan Kolosal Dan drama musikal Legenda tuh Pasti akan selalu diinget sih Kayak gue kemarin aja Di Brownies Gak nyangka gitu kan Udah berapa Sepuluh tahun lebih Gak syuting Tiba-tiba dipanggil Ternyata emang Temanya tuh Nostalgia Masa dulu Drama musikal Top lah Genta Dan Pak Budi Semoga sehat-sehat ya Semua Pak Budi Pemain Kru Semoga juga Sehat Dan sukses Oke guys Sekian dulu Videonya Jangan lupa Di like Share Comment Dan subscribe Pastinya Sampai ketemu Di video berikutnya ya Dadah Assalamualaikum PEMBICARA